Persib berjaya di Pekan 15 Ligawan, sahabat gelar pemain terbaik, pengumpan terbaik, dan pelatih terbaik. Kemenangan Persib atas Persebaya Surabaya 3-2 di Pekan 15 Ligawan musim ini syarat makna, akan dikenang sepanjang musim kompetisi. Kemenangan itu bukan hanya memantapkan posisi Persib di peringkat 3, tapi juga memberi banyak gelar untuk pemain dan pelatihnya. Operator kompetisi Ligawan, PT Ligawan menetapkan dan menganugerahi David Dasirpa sebagai pemain terbaik Pekan 15. Dua gol David yang membuat kemenangan Persib atas Persebaya yang sudah depan mata melayang, membuat David ditasdikan jadi pemain terbaik. Ini adalah gelar pemain terbaik kedua beruntun yang mirai David Dasirpa. Sebelumnya, Patrick David ke Gawang Persib di Pekan 14 mengantarkan David jadi the best player. Untuk Persib, pasti Persib terbaik yang akan saya berikan. Apalagi di pinggul juga utama striker. Saya pastikan akan terus bergurung gol, kata David Dasirpa. Untuk pengumpahan terbaik atau best assist, PT Ligawan memilih Wondercit Persib Bandung Beckham Putra Nubra yang performanya terus meningkat belakangan ini. Beckham terpilih mendapatkan gelar best assist of the week Pekan 15, menyisihkan Rizky Pora dari Beritoh Putra dan Irham Mila dari PSS Slema. Umpan Lamung Beckham di menit 5-2 berjuku akurat dan memanjakan. Langsung dikompresi gol oleh David Dasirpa untuk membawa skor Umbang 2-2. Itu yang membuat PT Ligawan menganugrahi Beckham sebagai the best assist of the week Pekan 15. Pesta Persib di depan bonek di Pekan 15 makin meriah setelah Bojan Hodak dianugrahi sebagai pelatih terbaik atau the best coach. Bojan Hodak terpilih sebagai pelatih terbaik dengan menggusur kandidat lainnya Eduardo Almeda dari Ransung Santara FC, Marcelo Rostik dari Persib Kediri dan Peter Huistra pelatih Borneo FC Samaringa. Sama seperti David, penghargaan ini kali kedua buat Bojan Hodak. Sebelumnya, pelatih berpastol Kroasia itu terpilih sebagai pelatih terbaik Pekan 10. Pusai Persib mengalahkan Ransung Santara FC 2-1. Hodak memang pantas mendapatkan anugra terbaik karena racikannya sangat tepat untuk meredam permainan offensive tersebaya. Hodak bisa merubah irama permainan Persib yang awalnya berada dalam tekanan lawan jadi lebih agresif dan terus memproduksi peluang untuk dikompresi jadi gol kemenangan. Lebih dari itu, di Polis Bojan Hodak Persib menjemah jadi tim yang menakutkan. Pintar mengangkat semua rilut anak asuhnya dan membuat lawannya terkapar. Performa pemain belakang ini terus meningkat. Pemain startup dan cadangan tampil fantastis. Itu yang buat kami terus berada di strength positive. Ungkap, Bojan Hodak.